Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pelaksanaan ibadah haji, kita akan bergabung dengan rekan Dewi Murti Ningrum yang berada di Madinah Arab Saudi. Halo Mbak Dewi, saat ini gimana nih Mbak? Kegiatan jemaah haji hari ini apa aja Mbak? Selamat pagi Pram dan Anggi. Sebagian jemaah haji Indonesia telah melakukan ibadah arbain. Sejak lima hari yang lalu, jemaah haji Indonesia yang telah melakukan ibadah arbain mulai bergeser dari Madinah ke kota Mekah Al-Mukaroma untuk melakukan umroh wajib bagian dari ibadah haji. Lebih dari 55 klotor, lebih dari 21 ribu jemaah telah bergeser ke Mekah Al-Mukaroma. Jamaah yang sebelum melaksanakan umroh wajib akan melakukan mikot, mikot makani yang dilakukan di Bir Ali. Masjid Zulhu Laifah ini menjadi mikot makani atau batas tempat memulainya ibadah haji umroh dan ibadah dan haji yang melakukan menggunakan kain ikhrom. Pemirsa innalilahi wa inna ilahi roji'un pada hari ini telah 15 jemaah haji meninggal dunia. Di antaranya adalah Suprapto dari SOC 53 tahun, Ahmad Sudak Ridwan usia 54 tahun, Lagendalem usia 91 tahun dari Sub 1, Ibnu Syaid Dasil usia 65 tahun dari Sub 2, Aminah Ayu usia 65 tahun dari JKS 7, Mia Kurniasih usia 83 tahun dari JKS 3, Suryati Busair usia 91 tahun, Umi Hanik usia 52 tahun, Mas Rikar usia 73 tahun dari SOC 4, Tasmi Kasan usia 79 tahun dari SOC 15, Neneng Sumiati usia 73 tahun dari JKG 7, Dan yang terbaru adalah Ansir Masim usia 51 tahun dari JKS 8, Lalu Madi Wijono usia 75 tahun dari Sub 25, M. Yusuf usia 71 tahun, begitu Pram dan Anggi. Jadi total ada 15 jenazah. Baik, terima kasih, Mbak Dewi Mutinting Rum. Ya, langsung dari Madinah Arab Saudi. Terima kasih, tetap jaga kesehatan selalu, Mbak Dewi Mutinting Rum. Selanjutnya, Pemirsa, kita langsung aja...